assalamualaikum salam sehat bro saat saya membuat video pembatas arus untuk laser ada masukan dari iblis kalian baca oke jadi saya buat saja dahulu nanti penjelasannya yang ada di akhir video Oke jadinya seperti ini kalian lihat ini laser positif langsung ini negatif juga langsung dapat kolektor transisora saya menggunakan 2n222 kemudian ini basis kolektor resistor 10 kg dari VCC dan basisnya ke emitter kemudian emitter dan basis dapat resistor 33 Ohm sebagai pembatas arus dan ground jadi ini tujuannya agar tegangan berapapun arus maksimum ke sinar laser meter sekitar 20 miliampere tapi besarnya tegangan tergantung dari transisor yang kalian gunakan Oke kita coba saja saya rakit dahulu game bro sudah ini nanti tegangan inputnya masih 1,3 dan ini pengukur arus Kenapa pengukur arus ini tidak digunakan karena meter-meter seperti ini arus di bawah 50 miliampere masih ngaco hasilnya Oke kita coba saja saya naikkan kalian lihat tegangan kemudian dan besar arus saya putar sudah mulai menyala terlihat bro arusnya 3 miliampere kalian perhatikan besar arus karena ini pembatas arus jadi sangat aman untuk laser tegangan 5, sudah 6 perhatikan Hai saya buat 12 volt 18 ini menurut desain saya sebetulnya 20 miliampere jadi tegangan maksimum sekitar 20 miliampere dan tegangan maksimum tergantung transistor yang kalian gunakan ini maksimum maksimum sekitar 16 volt kalau BC 547 saya lupa atau 30 Oke saya buat saja di 18 Oke saya naikkan saja sampai 24 kalian lihat harusnya arus maksimum sekitar 20 miliampere oke mantap bukan mantap bro lalu bagaimana cara desain dan rangkaiannya unsus para pemula oke bro kelemahan ini minimum harus menggunakan tegangan 8 volt jadi rangkaian ini akan bisa digunakan minimum 5 volt kalian perhatikan akan saya gambar sambil saya terangkan jadi misalkan ini dengan lasernya saya gambar dioda saja ini laser po judulnya dua transistor currency kemudian transistor yang digunakan apa saja lalu R ground Oke ini VCC VCC nya mulai dari 5 volt sampai batas maksimum transistor saya tulis saja 28 volt lalu di sini ada resistor kebasis saya menggunakan 10 kg saja agar yang mengalir kira-kira satu mili tapi jangan terlalu kecil Hai kemudian untuk membatasi saya gambar begini saja Oke seperti ini rangkaiannya terlihat kok jadi Ki1 Ki2 ini bebas kalian bisa menggunakan BC547 548 atau 2SC 945 atau 8550 atau 9013 jadi apa saja Bro karena ini untuk arus kecil jadi tidak masalah kemudian yang kita hitung pembatas arusnya di sini R di sini ada arus IC arus IC ini sama dengan arus yang mengalir di sini i jadi besar i sama dengan agar yakin on untuk mematikan kisah itu bila melebihi arus yang kita inginkan kita buat saja VBE ini 0,7 dibagi R 20 miliampere saya hitung dahulu oke ini didapat sekitar 35 ohm kemudian nanti yang akan saya pasang yang ada di pasaran sepertinya saya ada semua ini bisa kalian menggunakan 30 Ohm 33 Ohm atau 37 Ohm saya akan menggunakan yang 33 Ohm saja Oh ya sebelum kalian salah mengerti ini berlaku kalian perhatikan bila tegangan 28 tentu transistor ini akan panas karena itu rangkaian ini amannya digunakan untuk harus kecil arus besar daya ini harus kalian hitung tapi bila harus 20 miliampere tidak perlu ini kira-kira bila tegangan kontinu di 12 volt daya pada transistor setengah Watt daya pada resistor dibawah seperempat Watt paham ya Bro rumus dayanya bisa kalian hitung P sama dengan tegangan kali arus atau daya pada R PR kalian bisa hitung I kuadrat dikali R jadi arusnya mengalir kuadrat dikali besar R yang didapat paham ya Bro saya rangkaian dahulu ini saya lepas Oh ya saya sendiri disini menggunakan 2N 2222 Kenapa karena ini paling murah bro transistor sekarang saya pasang di negatif ingat urutan kakinya EBC untuk 2N222 kemudian akan saya pasang air 10 kg dari positif ke basis agar ada pegangan oke Bro penyolderannya bisa terserah kalian kalian lihat ini positif input yang merah dapat resistor 10 kg ke basis key 1 kemudian ke kolektor key 2 oke ini sambungannya saya potong dahulu kemudian basis key 2 ke emitter key 1 terlihat Bro ini saya potong kemudian dari emitter key 1 resistor 330 ohm ke ground emitter key 1 ke ground oke jadi ini kabel ground saya potong oke set tinggal tambah kabel ground oke sudah saya pasang kabel ground nya di resistor 330 dan emitter key 2 kalian lihat ini sudah jadi Bro kita coba menggunakan tegangan kecil dahulu kalau kalian ingin mencoba ini sudah nyala jika sudah nyala artinya bisa kita coba saya coba jangan sampai terbalik yang hitam negatif ini saya menggunakan tegangan 3 volt yang positif ya sudah nyala kalian lihat masih redup 3 volt saya naikkan ini di 4 volt ini udah normal sepertinya 4 volt terangnya saya naikkan lagi saya naikkan lagi ini di 6 volt dan ini di 12 volt dan ini di 18 volt oke mantap Bro terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati